Itu ayah saya, papa saya itu tidak ngomong. Satu kata pun enggak ada. Karena ya saya tahu situasi batinnya dia, perasaannya dia pasti berat. Melepas anak pertamanya, ceileh. Makanya kayak gitu. Lalu sampai di pintu gerbang bandara, saya hanya melihat ayah saya yang terdiam. Itu momen di mana saya sangat, apa ya, melepas cinta pertama itu kayaknya menyakitkan. Tapi saya mencoba. Ada orang berkata begini. Ketika kita memilih satu dari antara dua hal atau dua pilihan, berarti satu hal kita korbankan, satu hal yang perlu kita perjuangkan. Lalu akhirnya ya sudah saya diantar oleh kedua orang tua. Nah waktu itu saya ingat sekali selama kurang lebih tiga atau empat hari sebelum saya diantar, itu ayah saya, papa saya itu tidak ngomong. Satu kata pun enggak ada. Karena ya saya tahu situasi batinnya dia, perasaannya dia pasti berat. Melepas anak pertamanya, ceileh. Makanya kayak gitu. Lalu sampai di pintu gerbang bandara, saya hanya melihat ayah saya yang terdiam. Itu momen di mana saya sangat melepas cinta pertama itu kayaknya menyakitkan. Tapi saya mencoba. Ada orang berkata begini. Ketika kita memilih satu dari antara dua hal atau dua pilihan, berarti satu hal kita korbankan, satu hal yang perlu kita perjuangkan. Dan itu menjadi kekuatan untuk saya menjalani hidup panggilan saya. Saya meninggalkan kedua orang tua saya yang sangat-sangat saya sayangi. Dan jujur, ini pertama kali di mana saya pisah dan tinggal dari orang tua. Karena saya termasuk anak yang manja, dekat dengan orang tua. Saya sulit. Jadi ketika jauh dengan orang tua, pasti sakit dan lain itu. Tapi saya bersyukur. Ada kekuatan yang saya rasakan sehingga saya mampu untuk menjalani itu semua. Sampai selesai. Tapi ada satu bagian yang terlewatkan yang pengen saya sharingkan. Ketika saya meminta surat rekomendasi dari Pastor Paroki. Ini pengalaman yang untuk saya sangat unik banget. Jadi, Pastor Paroki saya itu sangat mengenal saya. Kalau saya ke gereja itu seperti apa? Ya, namanya orang menado ya. Karena budaya dan lain sebagainya. Pasti kalau ke gereja, jarang tuh ada yang memakai baju yang, ya, kalau dibandingkan dengan di Jawa, orang lebih banyak memakai atau menggunakan rok blues. Itu sudah yang paling sopan ke gereja. Tapi, kalau di menado, pastikan kalau ke gereja tuh pasti banyak baju-baju dress gitu kan. Nah, saya termasuk salah satu orang yang kalau ke gereja tuh sedikit terbuka. Datang ke gereja. Sehingga ketika meminta rekomendasi dari Pastor Paroki itu agak sedikit sulit. Saya ditantang oleh Pastor Paroki untuk ketika saya datang, saya bilang, Pastor, saya mau jadi suster. Dia ketawa. Kamu mau jadi suster? Iya. Masa iya? Iya. Dia nggak percaya. Sampai dia tuh bilang gini. Saya akan memberikan kamu rekomendasi asalkan kamu ke gereja itu menggunakan pakaian yang rok blues. Wah, itu untuk saya pengalaman yang sangat-sangat ditantang banget ya. Saya benar-benar waktu itu sampai harus beli, beli rok, beli kemeja yang sedikit ini. Karena itu usaha saya untuk mendapatkan rekomendasi dari Pastor Paroki. Akhirnya saya datang. Lalu ketika perayaan ekaristi selesai, saya datang ke Pastor Paroki. Saya bilang, Pastor, lihat saya. Dia ketawa. Dia bilang, kamu beneran ini. Saya bilang, iya beneran ini. Sampai datang ke gereja begini tuh demi. Terus dia bilang, oh iya sudah nanti saya mau lihat lagi minggu depannya. Ya, saya berusaha untuk itu. Saya berusaha karena saya ingin membuktikan bahwa ini mimpi saya. Saya mau untuk berusaha untuk membuktikan ke mereka bahwa saya mampu gitu. Dari sepupu-sepupu juga, apa ya. Kayak meremehkan, bisa bilang meremehkan, apa-apa enggak juga. Tapi kayak, emang kamu mampu hidup dalam kayak gini? Emangnya kamu bisa gini? Kan kamu begini, begini, begini gitu. Tapi, bagi saya, perkataan mereka malah menjadi motivasi untuk saya. Saya ingin, aku pokoknya mau membuktikan bahwa saya bisa jadi sister gitu. Sampai saya masuk biara, menjalani tahap pembinaan lima tahun. Meskipun, saya mengatakan, Tuhan itu luar biasa ya. Ternyata saya bisa. Saya bisa, bahkan saya dituntun ke tempat ini. Tandanya Tuhan mau menjadikan saya pribadi yang lebih baik lagi. Dan ketika saya mengikrarkan kaul pertama saya, kaul sementara ya, profesi pertama saya, saya mendengar satu kata yang membuat saya sangat tersentuh dan itu keluar dari mulut ayah saya. Dia mengatakan begini, Saya memang kecewa, sangat kecewa ketika kamu menjadi seorang sister dan memutuskan untuk berani. Tapi ketika saya melihat perjuangan kamu, melihat keinginan kamu yang sangat besar, saya berharap kamu akan tetap menjadi seperti ini. Dan itu menjadi kekuatan terbesar saya. Sampai saat ini, saya sangat bersyukur ya. Saya mendapatkan persetujuan yang bisa dikatakan dari kedua orang tua. Jadi tidak hanya sebelah pihak. Jadi saya pun menjalani hidup saya sebagai seorang sister, merasa sangat sungguh-sungguh didukung oleh kedua orang tua saya. Itu yang bisa saya sharingkan dalam perjalanan panggilan saya tentang kisah saya. Begitu. Wow, luar biasa suster. Dan suster, dari sekian banyak pengalaman yang telah suster alami, pengalaman apa sih yang paling berkesan dari suster? Dari kisah panggilan. Yang paling berkesan itu ketika minta surat rekomendasi dari Pasur Paroki, saya diberi tantangan itu untuk mengganti cara bergaya saya, cara berpenampilan saya. Lalu yang paling berkesan kedua adalah di mana saya disidang tiga kali oleh orang tua saya. Lalu yang ketiga adalah saat di mana saya mendengar ayah saya mengatakan, kamu harus tetap menjadi seorang suster. Itu tiga hal yang berkesan untuk saya. Wow, luar biasa. Apa sih yang saya bisa berikan untuk media gitu, untuk umat lewat media sosial gitu. Dan saya mikir, umat sekarang ternyata itu keinginan untuk membaca, itu sangat-sangat kurang. Jadi mereka lebih suka untuk menonton langsung sesuatu video, entah itu renungan, dan lain sebagainya. Itu pengalaman yang saya temukan. Jadi dari situ saya melihat bahwa kayaknya media sosial ini adalah salah satu cara, wadah untuk bisa mewartakan, mewartakan cinta kasih Tuhan itu kepada semua orang.